Nah, hari ini kita bersama tim Dance DBL-nya Kalam Kudus nih. Halo-halo dulu dong. Nah, kita sedikit mau tanya-tanya nih sama adik-adik yang ikut dance. Gimana nih first experience-nya bisa ngikutin Dance DBL? Untuk ikutnya sih senang ya, cukup memuaskan. Dan perjalanan yang sungguh panjang dan lumayan capek. Tapi kami bisa bekerja sama untuk itu. Halo, Chantika gimana? First impression-nya senang dan juga sedikit-dek-dekan. Karena ini kan juga langkah awal buat Kalam Kudus juga kan. Jadi, sama memuaskan sih. Wah, keren nih. Nah, selanjutnya kita mau tanya kesan dan pesan nih dari adik-adik yang lain. Kesan saya mungkin cukup kaget ya, soalnya pertama kali ya. Kalau kesan mungkin semoga Kalam Kudus kedepannya masih bisa ikut lagi. Sama sih, kesannya tuh kayak pertama. Karena ini kan pertama kali, jadi kesannya tuh kayak kaget gimana gitu. Tapi pesan saya sih, ke depannya semoga Kalam Kudus bisa tampil lagi di DBL. Biar bisa melakukan yang terbaik lagi ke depannya. Nah, nah tuh kita dengerin tadi tuh pesan dari kesannya dari adik-adik kita. Nah, selanjutnya kita bakal dengerin nih satu kata buat hari ini ya. Satu kata untuk Kalam Kudus adalah tetap berjuang. Jadi, satu kata untuk Kalam Kudus adalah tetap semangat. Yeay! Kita harus melakukan yang terbaik, guys! Kalam Kudus! Go! 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 Nah, sore ini nih kita bersama guru tim dance-nya Kalam Kudus. Kita perkenalan dulu ya. Siapa nih, Cher namanya? Nama saya Gandhi. Saya udah ngajar Kalam Kudus sekitar kurang lebih satu setengah tahun. Nah, selanjutnya gimana nih Cher selama mengajar di Kalam Kudus tim dance-nya? Nah, proses perjalanannya gimana nih? Proses belajar untuk membentuk tim dance di Kalam Kudus cukup singkat. Karena kita cuma punya waktu sekitar satu bulan, hampir dua bulan. Kita awalnya melakukan seleksi, kita sebar informasi kepada anak-anak siapa yang mau mengikuti kompetisi dance di DBL ini. Yang pasti, kesan mengajar di Kalam Kudus sangat positif, ya, sangat baik. Karena semua keterlibatan yang dikerahkan oleh sekolah itu sangat membantu kita. Mulai dari guru-guru yang sangat men-support. Sangat men-support mulai dari ruangan untuk latihan, kemudian biaya-biaya. Kita semuanya benar-benar berasa difasilitasi. Jadi aku sangat hormat sama Kalam Kudus karena menurutku Kalam Kudus merupakan salah satu sekolah yang punya mindset yang satu langkah lebih maju daripada sekolah-sekolah lain. Ini menurut pendapat pribadi ku karena aku merasakan sendiri bagaimana mindset-mindset dari para guru dan yayasan yang sangat men-support kita. Oke, satu lagi nih, car. Harapan teacher untuk tim dansenya Kalam Kudus gimana nih? Oke, mungkin untuk tahun ini kita cukup kesulitan ya mencari anggota-anggota, member-member dari dansernya. Semoga saja nanti di tahun berikutnya banyak anak-anak yang mempunyai minat besar setelah ini, setelah senior-seniornya memberikan penampilan yang maksimal. Semoga ada ketertarikan dan kita bisa sama-sama membuat Kalam Kudus punya nama yang besar juga di bidang dari sini. Oke, makasih banyak teacher ya.